jadi disini saya menggunakan bibit sawi panah merah biasanya saya menggunakan ini hasilnya bagus jadi kita sebelum menyemai atau menyebar bibit sawi biasanya yang kita butuhkan pasir media pasir ini buat apa nanti kita campur aduk-aduk buat menyebar bibit sawi biar hasilnya tidak menggumpal jadi kita sobek dulu sawinya kita tabur terus diaduk-aduk sampai rata dan sudah rata nah nanti kita sebar hasilnya seperti ini nah jadi ada yang bertanya tanah seperti apa sih yang ditanamin sawi bisa supur nah jadi begini tanah yang supur eh gini jadi kita genggam pun dia enak dihancurin lagi ini bagus banget buat tanaman sawi jadi gembur kita genggam balik lagi ini yang tanah yang bagus buat tanaman sawi sebelum kita nyebar semayang sawi yang kita butuhkan juga ini kotoran hewan ini kotoran ayam ya yang udah dicampur sama apa ya kalau bahasa sini sih merang atau kulit padi jadi ini tadi yang bibit sawi yang udah dicampur sama pasir habis ini kita sebar nah inilah hanya mari kita sebar ini buat teman-teman acara nyatanya marah-marah selamat menikmati nah jadi barusan kita selesai nyebar bibit sawi habis ini kita timpa sama kotoran hewan buat nutupin semayan sawi tadi caranya begini selamat menikmati 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 tadi ini sudah rata semua nah itu juga ada pembibitan kangkung itu baru umur kitaran 5 hari kitaran jadi seperti ini pertumbuhannya ini umur kitaran 3 hari yang kita semai kemarin jadi gak terlalu gumpal karena kemarin kita dikasih media pasir jadi gak terlalu gumpal banget nah nanti kalau udah umur 15 hari kita pindah selamat menikmati 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 selamat menikmati